Jadi saya dulu kecil-kecil diseret, pergi kemana? Ke masjid, subuh-subuh. Ya kadang-kadang saya suka ngeles. Ibu saya disiplin sekali. Kalau anak laki-lakinya keluar dia terlihat. Nak, anak laki-laki keempat orang, kenapa yang pergi cuma tiga? Yang satu mana? Kakak-kakak bilang, udah tau kan gak bisa didebat, dia jago debat nih. Ibu ku datang. Nak, kenapa gak ke masjid? Dirabailah badanku, gak sakit, di luar gak hujan. Ganti kelaminnya. Enggak. Ya kalau gitu tunjukkan, kalau kamu masih laki-laki, pergilah ke masjid sana. Sebisa mungkin, kita memperbaiki keluarga kita sebisa mungkin. Kalau bangun subuh, namanya bangun subuh anak kecil kan susah. Ibu saya bilang gini, Nak, naik di punggung mamik, bawa ke kamar mandi sana. Kamar mandi kami 30 meter di belakang sana. Rumah Jawa Belanda kan, kamar mandinya terpisah dengan rumah Induk. Ya? Kata kakak saya, jangan nih. Nanti tulangnya patah. Apa kata ibuku? Wallahi, demi Allah aku rita dipatahkan tulang kembali di anakku. Daripada aku diazat, dipatahkan tulang dan mengabaikan anakku. Seharusnya kita berikan kemanfaatan besar kepada anak keurusan agama mereka. Kata ibuku apa? Aku rita tulangku patah karena mendidik anakku. Daripada aku diazat karena tidak mendidik. Jadi diurahkan kepada Tuhan. Apa kata saya? Mi, jangan. Aku pergi sendiri. Sebab engkau tidak diazat oleh Tuhanku. Kalau aku sudah begitu, ibuku memeluku mengatakan, Ya Allah, luruskan hati dan lisannya di atas kebenaran, Ya Allah. Kata kakak saya, kamu lebih baik dari kami karena banyak didoakan tadi. Kamu paling bandar dan paling banyak didoakan. Kalau aku sudah begitu, tunduk. Apa kata ibuku memeluku? Ya Allah, jadikan lisan dan hatinya selalu dulur di atas kebenaran, Ya Allah. Sebisa mungkin. Minimal doa yang kita berikan kepada anak-anak. Bukankah, coba lihat hadith Iman Tarmizi. Di dalam kitabu doa, tiga doa yang tidak tertolak. Salah satunya orang tua kepada anaknya, bukan? Tidak tertolak doa itu. Jadi berilah kemanfaatan, minimal doa saja. Terima kasih.